Sari S.T.J Halo sekalian, kemarin ada beberapa ini ya yang WA saya Terus yang tanya juga di kolom komentar gitu ya Bang Dhani kok ganti Avanza gitu? Oh enggak, sebenarnya saya itu enggak ganti Avanza teman-teman Jadi di rumah ini ya armada saya Ini salak balap nih L300 tahun 2013 Kemudian Vios saya Nah ini teman-teman yang nanya Saya kemarin pakai Avanza ya Ya ini, ini mobilnya gitu Jadi memang ini paling sering keluar Karena dipakai buat keluarga teman-teman Kalau yang itu cuma jalan sama ayang beb aja paling ya Sama calon istri gitu Kalau yang itu buat angkut salak teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang nanya Bang, kok lu, ada juga kemarin ya yang agak sedikit ini Bilang, bang kok lu sok tau banget sih masalah mobil gitu ya Bukan sok tau teman-teman Saya itu cuma berbagi informasi ya Terutama buat Vios Limo gitu ya Terus L300 dan juga Avanza teman-teman Karena saya juga pengguna dari ketiga mobil itu gitu Jadi buat teman-teman sekalian Kalau misalkan mau sharing-sharing Atau mau apa tentang L300, tentang Vios Limo Atau tentang Avanza Avanza ini ya Kita bisa coret-coret di kolom komentar teman-teman Karena kembali lagi Saya bukan yang paling tau Saya juga ibaratnya Ngajak buat teman-teman sekalian Untuk kita sama-sama diskusi lah Kira-kira kelemahannya apa Terus kelebihannya apa Kenapa lu pilih ini gitu Kenapa kamu gak milih ini gitu kan Kira-kira gitu teman-teman Ya ibaratnya video ini tuh kayak video klarifikasi gitu ya Jadi bukan seolah-olah Saya yang paling tau Vios Limo gitu Atau saya yang paling tau L300 Saya paling tau Avanza Bukan teman-teman Jadi saya itu Hanya buat video Untuk berbagi dengan teman-teman sekalian Berbagi gimana cara perawatannya Gimana kendalanya Ngatasinnya gimana Gitu teman-teman Cuman yang paling jarang masuk video tuh ya ini L300 saya Dulu sempet beberapa kali sih Tak bikin video ya Waktu masih jalan Buat angkutan Kalau sekarang udah jarang teman-teman Jadi mobilnya parkir Paling untuk nganter salak aja Makanya ada stikernya tuh salak balap gitu ya Bukan balap-balapan teman-teman Cuman ini cuman inisial aja gitu Oke teman-teman mungkin itu aja video singkat ya Klarifikasi dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran Monggo disampaikan di kolom komentar gitu ya teman-teman Terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Bye-bye